Halo semua selamat datang kembali di channel gamesinfo kali ini kita akan membahas mengenai kapasitas rumah sakit karena ada yang bertanya bagaimana cara pengelolaan rumah sakit yang baik ya selain itu juga disini kita akan menambahkan sedikit yaitu bagaimana cara menambah kapasitas rumah sakit cara mempercepat proses penyembuhan di rumah sakit tersebut dan juga disini kita akan membahas mengenai salah satu better report ya atau hasil war mengenai kondisi rumah sakit nanti disitu teman-teman akan melihat hasil war atau better report yang dimana kondisi rumah sakit itu sangat penting ketika war oke sekarang mali kita membahasnya di awal terlebih dahulu mengenai cara menaikkan kapasitas rumah sakit sebelum kita menaikkan kapasitas rumah sakit teman-teman harus melihat dulu kondisi atau pasukan yang teman-teman miliki sebagai contoh kita akan masuk ke drop base dan teman-teman klik bagian yang bergambar helm ini ya disini teman-teman akan melihat jumlah pasukan yang teman-teman miliki disini ada total drop atau pasukan yang teman-teman miliki sekitar kita buatkan saja ya contohnya pasukannya 400 ribu jadi disini teman-teman mempunyai gambaran untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit teman-teman sekarang kita akan membahas cara menaikkan kapasitas rumah sakit cara menaikkan kapasitas rumah sakit pertama-tama teman-teman dapat menaikkan ke VIP 7 disini ya di VIP 7 teman-teman disini akan menaikkan kapasitas dari rumah sakit ditambah 1000 ya lanjut ke bagian selanjutnya disini teman-teman juga dapat menaikkan dari bangunan kalau dari bangunan disini dapat menaikkan tergantung dari level semakin tinggi levelnya maka kapasitas rumah sakitnya pun akan semakin besar akan tetapi disini kapasitas rumah sakit itu juga membutuhkan sumber daya rumah sakit itu keuntungannya dia kalau mengupgrade lebih cepat akan tetapi kapasitas sumber daya yang dibutuhkan pun lebih banyak ya kita lanjut setelah teman-teman melihat jumlah pasukan maka teman-teman disini harus menghitungnya sebagai contoh tadi misalnya pasukannya 400k jadi usahakan teman-teman mempunyai kapasitas rumah sakit sekitar 250k ya atau 250k lebih jadi pasukan teman-teman dapat menampung atau terluka ini cukup banyak jangan hanya sedikit kapasitas rumah sakitnya cuma 100k akan tetapi pasukan teman-teman ada 400k jadi apabila teman-teman direly atau diserang maka sekitar 300k pasukan teman-teman akan mati ya jadi teman-teman harus fokus juga ke kapasitas rumah sakit jangan hanya fokus ke jumlah pasukan supaya nanti teman-teman apabila diserang megnya tidak lossnya tidak turun banget ya karena teman-teman disini mempunyai kapasitas rumah sakit yang besar kita lanjut bagaimana cara mempercepat proses penyembuhan proses penyembuhan ini sebagai contoh misalnya ada pasukan yang masuk ke rumah sakit teman-teman kan disini membutuhkan sumber daya dan langsung klik sembuhkan disitu biasanya ada proses dalam penyembuhannya proses penyembuhannya pun semakin banyak pasukan yang masuk ke rumah sakit maka proses penyembuhannya pun akan semakin lama untuk mempercepat proses penyembuhan teman-teman dapat masuk ke reset dan masuk ke bagian militer disini teman-teman dapat masuk ke healing speed disini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan penyembuhan di bagian rumah sakit semakin tinggi levelnya maka kecepatan penyembuhan yang diperoleh pun semakin tinggi disini pun ada yang selanjutnya ya disini ada teman-teman juga dapat mereset bagian ini karena semakin tinggi level dari pasukan atau level ya level tentara antara level 1 sampai 7 maka semakin lama juga ya proses penyembuhannya sekarang kita lanjut ke battery port atau hasil dari war mengenai kapasitas rumah sakit kita akan melihat disini sebagai contoh disini kita ada sebuah war disini teman-teman tentu saja kalau di war itu ada rally rally itu sangat mengerikan karena pasukan teman-teman sebanyak apapun kalau di rally pasti akan hancur ya disini teman-teman dapat melihat dia mempunyai pasukan sekitar 122 ribu ini defense ya dan berada di kota dan disini pun di rally sekitar 515 ribu disini teman-teman dapat melihat dengan kapasitas rumah sakit yang kecil maka lossnya pun akan besar ya jadi teman-teman harus memperhatikan kondisi dari rumah sakit agar tertampungnya juga cukup banyak disini pun ada contoh yang selanjutnya disini kapasitas rumah sakitnya cukup besar tetapi disini teman-teman akan melihat ya lossnya pun cukup banyak yaitu 90k jadi teman-teman disini kalau membuat pasukan harus melihat juga kapasitas dari rumah sakit apabila kapasitas rumah sakitnya sudah penuh seperti ini dan teman-teman masih menambang di luar tetapi kapasitas rumah sakitnya sudah penuh apabila teman-teman tambangnya diserang oleh lawan maka pasukannya pun akan langsung mati karena kapasitas rumah sakit di kota teman-teman sudah penuh jadi teman-teman harus memperhatikan kondisi dari kapasitas rumah sakit ini kapasitas rumah sakitnya cukup bagus ya seperti teman-teman lihat disini pasukannya cuma sedikit dan disini dia cuma mati 17k ya dan disini yang terluka 100 ribuan jadi disini teman-teman dapat memperhitungkan jumlah pasukan dengan kapasitas rumah sakit karena itu sangat penting untuk menjaga kapasitas pasukan teman-teman menjadi lebih awet ya saya inti juga untuk menjaga maik atau kekuatan teman-teman apabila war tidak turun terlalu jauh ya segitu aja tipsnya mengenai rumah sakit jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan rumah sakit dapat menggunakan tips tersebut yaitu tips menaingkatkan kapasitas baik dari VIP dan dari bangunan dan juga teman-teman dapat mereset untuk mempercepat persis penyembuhan jadi teman-teman dapat mempergerakan berapa jumlah pasukan dan berapa jumlah kapasitas rumah sakit ya segitu aja mengenai video kali ini terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh